Rema hari ini, Amsal 2 ayat 10-12a Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandean akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Ada sebuah dongeng anak-anak yang menceritakan tentang seorang pemuda miskin bernama Aladin. Suatu hari, ia menemukan lampu tua misterius. Ketika lampu itu digosok, keluarlah sesosok cin yang dapat mengabulkan permintaannya. Saat itu juga Aladin pun meminta kekayaan. Kisah ini menggambarkan betapa besarnya hasrat banyak orang di dunia ini untuk mengejar kekayaan. Namun tidak demikian dengan Salomo, ketika Tuhan bertanya apa yang ia inginkan, Alih-alih meminta kekayaan, ia meminta hikmat dari Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-9 Salomo memahami, kekayaan memang dapat membuatnya memperoleh banyak hal. Tapi kita harus mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya bersifat sementara. Bisa hilang dalam sekejap. Namun tidak demikian dengan hikmat yang bahkan jauh lebih berharga dari kekayaan. Dalam Amsal 3 ayat 13-15 Sejatinya kita semua membutuhkan hikmat lebih dari apapun juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya dengan pertolongan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil keputusan yang benar ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Dengan hikmat juga, kita dapat membangun bisnis, kehidupan rohani, dan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Ya, hikmat Allah sangatlah diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Jadikanlah firman Allah sebagai satu-satunya pedoman yang kita pakai dalam rumah tangga kita. Baik itu dalam hubungan antara suami-istri maupun orang tua dengan anak. Belajar dari kisah Salomo, kita juga harus mempunyai hati yang sangat amat rindu untuk mendapatkan hikmat ilahi. Dalam Amsal 2 ayatnya yang keempat Ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan pun akan memberikan hikmatnya bagi kita. Apabila kita dan pasangan sama-sama menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam rumah tangga kita, dan memperoleh hikmat Tuhan serta bertumbuh di dalamnya, maka rumah tangga yang kita bina akan menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati. Sudahkah Anda dan pasangan bertumbuh bersama dalam hikmat Tuhan? Mengapa Anda memerlukan hikmat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga Anda? Menurut Anda, bagaimana caranya agar hikmat ilahi itu boleh turun dalam hidup Anda? Tuliskanlah komitmen Anda dalam mencapainya. Tuhan, kami sangat menyadari betapa pentingnya hikmat-Mu dan kami rindu mendapatkannya ya Bapak. Tolong berikanlah kami hikmat-Mu agar kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami dapat berpikir dan berbuat seturut kehendak-Mu saja. Biarlah berkat, kerukunan, kesatuan, keharmonisan, boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita dan pasangan bertumbuh bersama dalam hikmat Tuhan, pernikahan kita akan bertumbuh semakin harmonis dan bahagia. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa.